Setelah Torik beri komentarnya terkait tudingan kakak Marisha Ica ke Fuji Utami menggunakan narkoba. Kini Aliyah Masai turut belain Fuji dari Iren Bernawi yang metuding selegram Fuji Utami pakai narkoba. Bagaimana tidak Aliyah terang-terangan menyebut tuduhan Iren Bernawi tak wajar ke selegram Fuji Utami? Seperti yang kita ketahui, Fuji Anti Utami mengaku sudah terlanjur sangat sakit hati sehingga tidak akan mengambil pusing terkait penipuan yang dilakukan oleh mantan manajernya sendiri. Total kerugian yang menimpannya adalah kurang lebih sekitar Rp 1 miliar. Hal tersebut diungkapkan Fuji dalam wawancara bersama Denny Sumargo yang diunggah melalui kanal Youtube Curhat Bank Denny Sumargo. Ditunggu di pengadilan aja ya, masih bergulir. Cuma aku nggak mau ambil pusing sih karena nanti kerjaanku ambir aja, kata Fuji dikutip dari kanal Youtube Curhat Bank Denny Sumargo, Rabu 1 Mei 2024. Kekecewaan tersebut tentu sangat membekas bagi Fuji lantaran ia mengaku sangat dekat dengan sang mantap manier. Durasi bekerja sama mereka juga terbilang sudah cukup lama. Ia mengaku kekecewaan tersebut juga kerap menghantui kesibukannya lantaran ia merasa dihianati, terlebih oleh orang yang hubungannya sangat dekat dengannya. Bahkan setiap ia melakukan kegiatan yang terselip obrolan tersebut, ia akan merasa hancur sehingga pekerjaan yang ia lakukan akan cenderung tidak lancar. Aku lebih ke yang sakit hati banget soalnya. Bukan sekadar uangnya aja, tapi aku ngerasa aku dekat, tapi dihianatinya sesakit itu, jadi aku ngerasa kalau setiap ngomongin itu mood aku jadi hancur, pekerjaanku jadi kayak nggak lancar gitu loh, jelas Fuji. Kadang aku lagi baca skrip, karena di benak ada permasalahan itu jadi susah banget ya hapalinya, sambungnya. Fuji juga mengungkapkan bahwa ia memilih tidak mengumbar permasalahannya di media sosial lantaran ia lebih memilih mengutamakan proses hukum yang setimpal. Aku emang nggak cerita aja di media sosial sedisakiti apa sama dia. Lebih kehukumannya aja dulu deh baru aku bisa cerita, tegas Fuji, selain itu utami putri alias Fuji-an mengaku punya kegelisahan di tengah kehidupan mewahnya. Siapa sangka, kegelisahan itu kerap datang dari kalangan fans maupun haters di media sosial. Hal ini diungkapkan Fuji ketika diundang dalam podcast YouTube milik Denny Sumargo. Saat itu, keduanya tengah berbincang terkait pandangan hidup dari mantan kekasih Torik Halilintar tersebut. Denny Sumargo pun penasaran dengan kegelisahan apa yang dirasakan Fuji di tengah kehidupan yang serba berkecukupan saat ini. Ia banyak banget previlesinya tapi kalau untuk kebebasan sangat teramat minim. Bukan sekedar kebebasan aja sih, hidup itu berasa diatur oleh semuanya sih. Paling banyak fans, mungkin fans atau haters kita nggak tahu, mengkikat dan mencekik aku, kata Fuji dikutip Rabu, 1 Mei 2024. Fuji mengaku sering mengirim pesan singkat melalui DM Instagram jika menemukan konten fans yang dinilai kurang tepat. Dia bahkan rutin memblokir akun-akun yang dianggap bisa membawa dampak negatif. Kalau misalnya akun fanbase mupload, terus. Terima kasih telah menonton!